Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengecam YouTuber Muhammad Kece Ucapannya dalam salah satu video yang beredar di YouTube dinilai telah menistakan agama Islam Yesus Wabarakatuh Alhamdulillah Yesus Rabbil Adamin Segala puji dinaikan kehadiran Tuhan Yesus Bapak di surga Hal tersebut diungkapkan oleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa Sutanah Ay Seharusnya yang kayak gini ya Tidak terjadi lagi di saat ini Saling menghina antara umat beragama Saling mengejek antara umat beragama Saling memperolok-olok antara umat beragama Ini tidak boleh terjadi Terlepas dari Rijik Sihar Karena dia itu memang melakukan demikian Sebagai strategi politik Ya ini merupakan anjing politik Para mafia politik Yang memang ditugaskan untuk bikin kekacauan di negeri ini Agar negeri ini terlibat perang saudara Saling sikat, saling sikut, saling sakiti Nah kita sebagai manusia Indonesia Manusia Pancasila Manusia Merah Putih Manusia Bineka Tunggal Ika Sudah sepatutnya tidak perlu menerjik Sihab FPIHTI tidak perlu Karena mereka itu memang teroris Kita sebagai bangsa Indonesia ya Jadilah bangsa Indonesia yang baik dan benar Tidak perlu melakukan tindakan Saling menghina Jika kita Menghina agama orang Nanti agama kita dihina Jika kita mengejek agama orang Nanti agama kita pun dihina Jika kita menghina Memperolok-olok agama orang Nanti agama kita pun diolok-olok Hidup ini Terikat hukum sebab akibat Oleh karena itu Kepada youtuber Yang barusan tampil di video Jadi baik segera minta maaf Karena ini memang merupakan Sebuah perbuatan Kriminal Melecehkan dengan nyata Merubah redaksi Al-Quran Kalimat hamdallah Dalam Islam itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Allah Oleh youtuber Barusan dirubah Nuzubillah Sembana uzubillah Menjadi segala puji Bagi Yesus Tuhan semesta Allah Ini jelas penghinaan Ini jelas kriminal Kalau enggak minta maaf ya Polisi jangan sungkan memproses hukum Karena ini kriminal Merubah Al-Quran Seperti kita ketua bersama Khususnya untuk orang Islam Allah itu Tuhan semesta alam Yang menciptakan langit dan bumi Inna fihol kisamawati wal'an Waktilafin layli wannahar Dan juga menciptakan siang dan malam Allah bukan manusia Manusia bukan Allah Itu sudah jelas Tidak ada satupun manusia Yang mampu menciptakan bumi Tidak ada satupun manusia Yang mampu menciptakan langit Jangankan menciptakan bumi dan langit Menentukan ujung bumi Atau ujung langit saja Enggak sanggup Jangankan menentukan ujung langit Dan ujung bumi Membuat jantung saja Yang gampang lah Yang kecil lah Manusia enggak akan sanggup Kalau sanggup mungkin Banyak orang yang punya penyakit jantung Tinggal ganti jantung Terus banyak yang jualan jantung Karena manusia sanggup Membuat jantung Faktanya sampai sekarang Tidak ada satupun manusia Yang sanggup membuat jantung Kalau bagi Allah Kun payakun Kalau Allah mau Jadi maka jadilah Artinya Allah bukan manusia Manusia bukan Allah Allah menciptakan manusia Tetapi manusia Tidak mampu Menciptakan manusia Makanya Allah Berbeda dengan Makhluknya Walauh wallahu ahad Allah Tuhan yang satu Allahu somat Allah tepat bergantung Semua mahluk Walauh Walauh Allah tidak Diputrakan Dan tidak berputra Walauh Tidak ada yang serupa Dengan Allah Jadi kalau Allah Diganti dengan Yesus Ingat Yesus bukan Allah Allah bukan Yesus Yesus itu manusia Allah itu bukan manusia Berbeda dengan manusia Dan kalau kita ketahui Yesus juga bukan Nabi Isa Nabi Isa bukan Yesus Jadi disini Seharusnya tidak perlu Diperdebatkan lagi Lakum dinu kum waliyadin Untukmu agamamu Untukku agama Selesai Tapi kalau mengganti Redaksi Allah Jadi Yesus itu Memang penghinaan Yang sangat nyata Karena di Islam Allah bukan Yesus Di Islam ada Nabi Isa Tapi Nabi Isa Bukan Yesus Jadi nafsi-nafsi saja Jadi ini Jangan sampai Kejadian seperti Berulang Saya mohon Kepada beliau Segera meminta maaf Atau Ya hukum berlaku Kena jelas Merubah Redaksi Al-Quran Allah diganti Yesus Na'udzubillah Sumban Na'udzubillah Bila hitopiq Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton